Assalamualaikum pemirsa oke pada video kali ini saya akan membuat sebuah alat dari barang bekas ini tepatnya dari kaki sebuah monitor LED yang mereknya Acer ini ada tulisannya akan saya buat sebuah alat yang sangat bermanfaat untuk membantu dalam proses servis elektronika ataupun merakit rangkaian-rangkaian simple elektronika dan alat ini hanya terdiri dari bekas kaki monitor LED Acer dan juga sebuah penjapit ini adalah penjapit PCB bisa dibeli di toko-toko spare part HP ini namanya penjapit PCB dan untuk capitan ini sangat kuat dan juga dua buah baut ini sudah kita lubangi menggunakan solder dan ini juga sudah kita lubangi menggunakan solder ini posisinya nanti seperti ini dan kebetulan ini sudutnya naik ya jadi cocok sekali untuk digabungkan seperti ini kita pasang bautnya yang satunya yang satunya oke sudah jadi cukup seperti ini dan ini lumayan kokoh dan fungsi dari alat ini dan fungsi dari alat ini sangat banyak ya diantaranya saat kita ingin melepas komponen SMD yang kecil-kecil seperti ini tinggal kita japit saja dan ini japitannya ekstra kokoh kita lihat ini sangat memudahkan kita dalam melepas ataupun memasang komponen SMD dan juga saat kita ingin mengecek jalur kita tinggal mengambil loop atau kaca pembesar sangat mudah dalam proses penyolderan pun sangat mudah bisa kita gunakan untuk service HP juga mesin HP tinggal kita japit seperti ini sangat kokoh dan ini sering saya gunakan untuk unservice STB tinggal kita japit di bagian tunernya ataupun di port USB ini seperti ini atau di tunernya seperti ini sangat kokoh dan saya akan mempraktikannya untuk melepas dan memasang komponen SMD ini tepatnya kita lepas dan pasang IC memory ini SPI ini baru saja di flash tinggal kita leleh timah disini kita japit menggunakan pinset oke sangat mudah sudah terlepas kemudian kita akan memasangnya di tuner TV digital ini kita pasang disini kita tepatkan dulu posisinya supaya mudah kita soldier dulu salah satu kakinya dan kita lihat setelah tepat semua pin kakinya lalu kita tinggal men-solder oke sudah tepat tinggal kita soldier semuanya ini karena bekas fluk jadi tidak akan konselet ini langsung seperti ini nyoldernya oke sangat mudah dan praktis jadi bagi teman-teman semua tukang elektro ataupun yang sedang belajar praktek alangkah recommendednya menggunakan alat ini oke cukup sekian video saya untuk kali ini semoga ada manfaatnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.